Salam hormat dan salam perpaduan Malaysia bertemu lagi di channel ini Terima kasih karena memilih channel ini Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng Untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel Salam sejahtera rakyat Malaysia Info hari ini dipetik dalam MSTAR Bela Astila dakwah sebiak al-raqbah menipu Keluar aduterium selepas klip selesai buat bersembahan Lakon Bela Astila mendakwah sebiak al-raqbah menipu ketika menjawab soalan wartawan Berhubung isu kehadirannya ke program all-star gegar bagansa pada malam ahad lalu Bela atau nama sebenar dayang Nabila Awang Astila 28 tahun Sebaliknya memberitahu nama Sofia tiada dalam senarai tetamu Dan artis berkenaan bergegas keluar daripada aduterium Selepas menonton persembahan Suaminya iaitu Alif Aziz Ya Allah masih nak menipu setelah lepas persembahan Linza Hanim Seriuslah dia Sofia ini Sudah lah nama tak ada dalam senarai tetamu Selepas Alif menyanyi dia terus gerak balik Sudah lah duduk depan wartawan Lepas itu nak menipu lagi Tapi tak harianlah dia ini tak biasa menipu dan putar belit katanya Bela berfungsi perkara itu menerusi satu kantaran yang dimatayak di IG Miliknya pada malam selasa Sofia ketika ditemui M-Star memberitahu dia hadir ke gegar bagansa Sekadar memberi sokongan terhadap sepupunya Yaitu penyanyi Aissa Retno Kata Sofia dia tidak menonton tersebut sehingga selesai kerana menemani Aissa Membuat persembahan pada pukul 11.00 untuk sejaran YouTube Pelakon drama From Saga With Love itu juga menakitkan dakwaan Kehadirannya adalah untuk menonton persembahan salah seorang peserta Gegar bagansa yaitu Alif yang pernah dikaitkan dengan dirinya Pada ahad lalu kehadiran Sofia di Gegar bagansa Mencuri tumpuan memandangkan Alif Turut bertanding dalam program berkenaan Alif bagaimanapun melihat kehadiran artis itu tidak mengganggu persembahannya Di atas pentas memandangkan sebagai artis Dia memahami mereka pasti akan bertemu dalam mana-mana acara Sekian info hal ini dari M-Star Online Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!